Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Yang pepangetan ini kita bisa membahakan nyusun teks asil observasi Teknik nyusun teks asil observasi Nah bucah-bucah yang jarumnya teknik nyusun teks asil observasi Iku ono jengene pengalaman sederhana Utawa prasojo Kiro-kiro apa ya pengalaman sederhana iku? Pengalaman sederhana ya iku Wujudnya informasi tulisan yang memahami pawarta atau berita Paling ngenai sawi jineng kedadean utawa kegiatan Jadi anak-anak pengalaman sederhana yaitu Bentuk informasi tulisan yang memberikan berita penting Mengenai suatu kejadian atau kegiatan ya Kiro-kiro apa wae babab Kang kudu digateake naliko nulis laporan sederhana iku Bab-bab kang kudu digateake naliko nulis laporan sederhana yaitu Kapeng siji Objektif Objektif yaitu Bab sing dilaporake kudu bener-bener dilakoni Jadi yang pertama kita harus objektif Bab ini yang dilakukan atau dikumpulkan harus benar-benar dilakukan Tidak boleh dibuat-buat Kapeng loro Jangkep Jangkep yaitu isinya laporan kudu Jangkep Koyokan didawuhake bapak atau ibu guru Yang kedua isi laporan harus lengkap Sesuai yang diajarkan oleh ibu guru Ketika menjelaskan teks hasil observasi Kapeng telum Tepat waktu Paling ngumpulakan laporan kudu Cundo karo waktu kang wis disepakati Jadi yang ketiga harus tepat waktu saat mengumpulkan laporan sesuai yang sudah direncanakan Kapeng kapat Yaitu penyusune laporan kudu rapi Lan menare Kawigatane wonglio Supaya podo gelem Mocha laporan kegiatan Sengkene gawe Maksudnya Jadi yang keempat Harus menarik perhatian orang lain Tulisannya harus rapi Dan gampang dipahami oleh orang lain Tujuannya yaitu Supaya orang tertarik Kemudian mau membaca laporan Hasil observasi kita Bagaimana anak-anak sudah paham ya Bapap kang kudu digateake naliko nulis laporan sederhana Nah buca-buca Apa sih sing arepok tulis Pada saat menuliskan teks hasil observasi Kapeng siji yaiku Jangan kegiatan Kapeng loro Waktu kegiatan Kapeng telu Papan panggonan Kapeng papat Pengamat Kapeng limo Hasil observasi Sak durungnya ikija Ayo diajak ustada Observasi Taman sak ngarepe Kelas telu Lan kelas papat Ayo ayo Simaken yocayo Salah sawi jine tanduran kemang Sing ono ing sekolah Wernone ungu Yang ikija Bane montor Sing mis ora digawe Tidateake pot Sing api Yang sekolah Uga ono Tanduran Sing wernok godonge Ora ijo locah Koyang ini Yang ikija Tanduran Melatih poti Nanging kembang Cilik-cilik Yocayo Yang taman sekolah Uga ono Pancuran Sing kanggu Boca-boca Wisui tangane Yang sesekulon ikija Ono Kolan Iwak lele Sing wujute Rupo Huruf U K Lan S Api yocayo Yang kono Uga ono Kuro-kuroi lo Saiki Ayo nulis Laporan Hasil Observasi Jangan kegiatan Observasi Tanduran Yang sekolah Waktu kegiatan Dinos Selosok 31 Agustus 2021 Papan Panggonan Yo iku Yang taman Sekolah Pengamat Fiska Puspa Dwi Arinda Nah Iki Asil Observasi Ne Tanaman Yang sekolahan Aget Tanduran Ono Sing wernok Ijo Uga Ono Sing wernok Abang Ono Kembang Wernok Ungu Sing api Yang ngarep Kelas Telu Ono Ban Sing didade Ake Pot Wadae Kembang Panggon Wisu Tangan Ono Yang tengah Tengahan Taman Yang Sisi Kulon Ono Kolam Iwak Lele Wujud Huruf U KS Nah Iki Contoh Laporan Teks Hasil Observasi Dari Ustada Fiska Ngono Yocha Carane Saiki Kwekabe Ayo Nulis Teks Hasil Observasi Eng Omamu Dewi Dewi Alhamdulillah Boca Boca Pesinaunan Bahasa Jawi Dino Iki Wes Rambung Yocha Ojo Lali Tugase Dikerja No Leisek Bingung Isot Ditakok No Guru Bahasa Jawi Masing Masing Cekap Semanten Matur Suon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh